Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ini dan bagi anda yang belum bergabung juga jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share di channel ini dan kami doakan semoga anda semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan dilimpahkan rezeki nya oleh Yang Maha Tuhan dan konten saya kali ini yaitu tentang sebuah kisah yang menyedihkan dari kemaran ular naga kisah-kisah berawal dari sepasang suami istri bernama Kipasir dan Nyipasir yang hidup di kaki gunung lautnya hingga usia sendiri mereka belum memiliki keperluan berharap memiliki keperluan setiap sehari-hari mereka berdoa kepada sang pencipta untuk segera mendapatkan keturunan sehari-hari mereka berkebun dan berburu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka hingga suatu hari nyipasir akhirnya sang pencipta mengaruniai mereka keturunan laki-laki keinginan mereka terkabur setelah dalam sebulan bulan dalam kandungan lahirlah anak laki-laki bernama Joko Lelong Joko Lelong tumbuh menjadi anak yang tegas dan cekatan dia suka berkelana ke berbagai tempat tak hasil dia jarang berada di rumah ia hanya sesekali pulang ke rumah namun esoknya ia pergi lagi entah kemana berharap menjadi kuat dan apedi hari demi hari tumbuh kipasir mulai melemah sebenarnya ia berharap anaknya pulang dan membantunya pekerjaan namun ia memilih memendam harapan itu di pasir pun pergi bersemedi di dalam goa ia ingin menjadi kuat dan sehat juga berumur panjang melebihi manusia pada umumnya setelah bersemedi di pasir menemukan sebuah telur yang sangat besar sebelum menemukan telur itu ia juga mendapat wangsit ia harus memakan telur tersebut hal ini berlaku supaya keinginannya untuk abadi dan kuat bisa terwujud di pasir pun pergi mencari arti dari wangsit itu telur raksasa pembawa bencana pada suatu hari ia menemukan telur besar sangat pulang dari ladang ukuran telur itu sangat besar seperti telur raksasa ia pun ingat akan wangsit yang bisa menjadikannya abadi ia menjadi bersemangat untuk memakan telur itu saat di berada di rumah isu akhirnya di pasir memasak telur itu sedangkan istrinya sudah pergi mencari kayu bakar di utama selesai memasak ia memakan telur itu tak lupa juga menyisakan sebagian untuk menyipasir setelah selesai makan ia pergi ke ladang dengan suasana hati bahagia entah bagaimana ia merasa tubuhnya lebih segar dan kuat entah mengapa juga tiba-tiba saja kepalanya terasa sangat pening seluruh tubuh juga terasa gatal rasa gatal di kulit yang ia garuk mengeluarkan uap panas karena panik nyipasir bergegas mencari sumber air terdekat untuk meredakan gatal di kulitnya akhirnya ia pun menemukan sumber air itu dan segera berendam di sana namun hal tak terduga terjadi ia berubah menjadi ular naga yang besar dan panjang sementara itu nyipasir sudah sampai di rumah dan membawa kayu bakar yang cukup banyak lalu nyipasir melihat ada makanan terbungkus daun pisang ternyata itu adalah telur rukis ia pun memakan separuh telur itu tak lama setelahnya hati hal yang sama terjadi kepada nyipasir seperti sebelumnya dirasakan nyipasir nyipasir panik dan pergi ke ladang mencari suaminya namun tak ia temukan suaminya di sana karena tidak kuat menahan rasa panas dan gatal ia mencari sumber air berdekat dari arah sumber air ia mendengar suara gemuruh hewan mengamuk ia melihat makhluk besar seperti ular naga dan entah mengapa ia bisa tahu kalau hewan itu adalah suaminya namun tetap saja nyipasir masih panik ia terperleset dan terguling masuk ke dalam sumber air sama seperti di pasir ia berubah menjadi ular naga raksasa di dalam air itu nyipasir marah karena telah berubah menjadi ular naga kipasir pun marah karena tidak terima dirinya juga menjadi ular naga karena diselimuti awak amarah besar mereka berdua berniat menenggelamkan gunung laut maka dua ular naga itu membuat pusaran air yang sangat besar pusaran air itu membuat tanah sekeliling sumber air menjadi longsor air pun menjadi semuagi meluas Joko Lelung yang baru pulang dari semedinya mengetahui bahwa kedua orang tuanya lah yang menyebabkan bencana itu ia penduduk bersilah sembari memanjatkan doa ia berharap semesta meluluhkan api amarah dua ular naga raksasa itu terkabur ular naga di pasir dan nyipasir menjadi lebih tenang pada akhirnya mereka hancur melebur di dalam sumber air itu tentu Joko Lelung menjadi sedih karena kedua orang tuanya telah diada hasil dari amukan ular naga raksasa itu membentuk semacam telaga dengan pulau kecil di tengahnya akhirnya Joko Lelung memberi nama telaga itu telaga pasir atau juga dikenal sebagai telaga serangan demikianlah kisah daripada mengamuknya ular di pegunungan laut atau asam usul telaga serangan kisah menyedihkan dari kemarahan ular naga raksasa ular naga raksasa sekali lagi buat anda semua jangan lupa untuk like subscribe komen dan share video ini terima kasih telah bergabung karena anda semua dan marilah kita berdoa bersama untuk selalu memberikan yang terbaik di channel ini dan doakan agar channel ini menjadi besar terima kasih dari kami restu CNN sekali lagi jangan lupa untuk like subscribe komen dan share di video ini banyak sekali hikmah yang kita ambil dari video ini dan cerita ini agar kita semua itu selalu bisa menjaga rasa emosi rasa atau perasaan kita agar kita menjadi manusia yang lebih baik atau juga kita ini untuk menjaga suatu perasaan-perasaan yang ada hal-hal atau rasa emosional kita agar kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan demikianlah dari kisah ini semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari pada cerita ini atau di video ini dan sekali lagi bagi pemirsa jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share dan yang belum bergabung segeralah bergabung di channel ini terima kasih dari anda semua selalu kami doakan yang terbaik untuk anda semua jagalah kesehatan, jagalah aktivitas sehari-hari apabila selalu dihitungi oleh Tuhan atau oleh Allah SWT demikianlah dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh